Waduh, kasihan ya mbaknya ini ya dapet kiriman karak dari mertuanya Dibagi-bagikan ke temen-temennya yang gak ia kenal karena terlalu banyak Eh, isinya malah emas Waduh Info kedua, ada kejadian mbak TKW asal Magetan berbuat seperti ini ke anak yang dijaganya Jangan lupa subscribe ya Nah teman-teman semuanya, yang kali ini informasinya dari Hongkong ya Ada kejadian unik yang dialami oleh PMI Hongkong sekaligus kejadian menegangkan Jadi kejadiannya seperti ini Itu bahwa seorang PMI di Hongkong itu menerima paketan dari mertuanya di Indonesia melalui 7 Express ya Yang berisi nasi tiwul kering atau karak dan itu tidak sedikit, lumayan banyak gitu ya Nah karak dalam paket itu mungkin dianggap terlalu banyak Maka dibagi-bagi kepada PMI lain yang tidak ia kenal Yang saat itu mereka juga berada di tempat itu untuk mengambil paket Kemudian masing-masing berpisah dan meninggalkan TKW setelah mendapat nasi tiwul dari Indonesia itu ya Tak lama kemudian mertuanya menelponnya apakah paketan karak sudah diterima Dan diberitahu ada di selipkam di dalam salah satu bungkus karak itu seuntai kalung emas dari mertua Ini ngomong-ngomong mertuanya baik banget ya Kita udah kerja di Hongkong masih digirimi kalung dari Indonesia Tapi biasanya itu kebalikannya Mertuanya di Indonesia atau siapa yang di Indonesia digirimin emas dari luar negeri Karena karaknya bagus gitu ya Nah sementara mbak PMI ini panik tentu saja kalau emas dari mertua berada di bungkusan karak yang diberikan kepada siapa tadi Ia juga nggak tahu gitu Jadi mbaknya ini ya berharap dengan adanya video ini Mbak-mbak yang kemarin itu mendapat karak berisi emas untuk menyampaikan atau mengembalikannya Atau memberikannya ke Seven Express lagi ya Kasian ya Kasian mbaknya ini dapat hadiah dari mertua malah ya seperti ini kan kuciwa gitu loh Nah ini kejadian pertama ya Ini jadikan pelajaran buat kita Kemudian ada kejadian kedua yang dijadikan juga pelajaran bagi kita masih ada di Hongkong ya Ini inisialnya Y Dia dari Magetan ya Kalau datanya dilihat Nah dia tuh ngomong anak atau bocah dan terlihat kasar banget Itu sangat bahaya teman Itu sangat bahaya dan jangan kamu lakukan ketika kamu emosi maupun kondisi kamu seperti apa Kenapa? Sangat bahaya urusannya dengan hukum Kalian bekerja gajinya ya mungkin 8-10 juta Tapi kalau kena kasus kayak gini Kalian bisa rugi Kerja bertahun-tahun hilang Bener Jangan sampai emosi dan seperti kejadian ini terjadi Kalau kalian sedang tidak enak badan Lagi PMS Lagi emosinya gak labil Lagi masalah sama yang di Indonesia Itu luapkanlah dengan cara yang lain Jangan ke anak-anak seperti ini Ini sangat berbahaya sekali ya Dan semoga ya yang di video ini orangnya baik-baik saja gitu Jangan tidak terurang lagi So bagi teman-teman semuanya Kami mau wanti-wanti untuk tidak melakukan kekerasan Kepada pasien atau yang kita jaga Baik itu anak-anak Orang tua ataupun siapapun Efeknya fatal banget Efeknya fatal banget Jadi Ini tanamkan dalam hati ya Jangan itu Kalau kamu emosi Pukulin aja tembok Sampai temboknya robo Sub indo by broth3rmax